selamat menikmati kalau berdasarkan yang pendaftaran minggu kemarin kan setelah mendaftar itu kan kita dapat nomor porsi nih nah itu kalau kita buka keberangkatannya itu di 2062 jadi kalau nya dihitung itu adalah 38 tahun pendaftar 5 Februari 2015 seperti yang kami sampaikan di awal tadi keberangkatan itu bisa berdasarkan nomor rurut pendaftaran seandainya 2010 habis ganti pendaftar 2011 2011 habis ganti pendaftar 2012 2012 habis ganti pendaftar 2013 lanjut dengan ini ada pendaftar di 2015 bulan Februari nah sekedar Bapak ketahui yang berangkat tahun 24 tadi dan yang akan berangkat di tahun 25 itu masih pendaftar 2011 itu pun baru bulan Oktober jadi untuk 2011 itu masih habis di tahun 2026 itu baru habis nah kalau nya yang pendaftar 2015 seperti jenengan kalau kita lihat berdasarkan tampilan di aplikasi keberangkatannya di 2037 ya itu tadi kami sampaikan jadi menghabiskan dulu pendaftar 12 13 14 15 nah ya kan nah karena kebetulan jenengan di Februari kalau nya jenengan di Desember bisa di 2040 nah itu berdasarkan yang namanya nomor urut pendaftaran atau porsi murni terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih